Sekarang gue pengen nyoba bikin sendiri figure Cristiano Ronaldo gue Dengan cara mengumpulkan berbagai part bagian tubuhnya Mulai dari kepala, sepatunya, badannya, bajunya Semuanya gue cari di toko yang berbeda-beda Dan gue bakalan kumpulin jadi satu mainan Oke, selamat datang di video gue yang lainnya Kali ini gue pengen bikin figure Cristiano Ronaldo Oke, jadi setelah kemarin kita sudah mereview Messi dan juga Ronaldo Dan ternyata peminatnya banyak sekali Akhirnya kali ini gue memutuskan untuk mau coba bikin mainan Cristiano Ronaldo Karena yang kemarin kita review itu guys, ukurannya kecil banget Udah gitu muka Ronaldonya gak mirip lagi Kayak mukanya senyum gitu dan gak ada mirip-miripnya sama Ronaldo Dan seperti yang gue bilang juga, mainan pemain bola itu biasanya gak ada yang jual guys Mau seikonik Messi atau Ronaldo Biasanya emang gak ada produsen mainan yang jual mainannya Ada satu produk gue tau itu namanya ZCWO ya Cuma itu brand gak jual Ronaldonya coba Dia cuma jual beberapa main barca doang waktu itu Jadi karena keresahan itu, akhirnya sekarang gue pengen nyoba bikin sendiri figure Cristiano Ronaldo gue Dengan cara mengumpulkan berbagai part bagian tubuhnya Mulai dari kepala, sepatunya, badannya, bajunya Semuanya gue cari di toko yang berbeda-beda Dan gue bakalan kumpulin jadi satu mainan Jadi langsung saja kita cari di e-commerce guys Oke kita cari dulu dari kepalanya Ronaldo guys Ini di e-commerce yang hijau itu ya Ada yang jual kepalanya Cristiano Ronaldo yang lagi senyum Jujur gue gak tau ini beneran mirip sama di foto atau enggak sih Kalau iya ini beneran bagus banget dengan harga 315 ribu aja guys Jadi langsung saja kita check out Ini dia kepala Ronaldo Jadi langsung saja kita selepet kayak gini Dan kita lihat guys, apakah semirip itu sama aslinya atau enggak Soalnya mukanya senyum guys, dan senyumnya ada giginya lagi Biasanya yang mukanya senyum itu susah dibikin mirip sama aslinya Ingat mukanya Scott Lang and Man? Mukanya gak ada mirip-miripnya sama aslinya coi Tapi semoga aja ini figure Ronaldo bener-bener mirip Oke Bentar guys Oke Ini dia Oh my god Oh my god Oh my god Ini sekilas cukup mirip loh Coba gue keluarin dulu ya bentar ya Oke Wow Wow Guys Ini mirip banget gila Oh my god Oh my god Ini bahkan hot toys aja kayaknya gak bisa semirip ini dah Coba ini mirip banget sama si Dodo guys Oke barang pertama approve dari gue ya Sekarang kita lanjut lagi ke barang kedua Kita jadikan proyek Ronaldo ini proyek mainan terbaik yang pernah ada Oke sekarang kita cari produk lainnya ya guys ya Gue gak puas sama satu head scalp doang Apalagi yang senyum kayak gitu Karena kalau diposain beberapa pose mungkin gak cocok Jadi kita cari head scalp yang lainnya lagi Oke disini ada yang jual head scalpnya Tapi sama badan-badannya guys Gue udah chat sama tokonya buat request kepalanya aja yang gue beli Tapi ternyata dia gak mau guys Dia pengennya gue beli sama badan-badannya Jadi mahal harganya ya Tapi gak apa-apa lah Langsung aja gue cek out Oke Ini dia paketnya guys Karena dia sama badan-badannya jadi gede juga nih packagingnya Langsung aja kita slip it kayak gini Dan kita buki ya guys ya Oke ini dia paketnya guys Yaudol Sekarang kita lihat apakah Oh 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 wow 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 Sumpah ini mirip banget loh Ini kok jago-jago banget yang bikin head scalpnya Ronaldo ya Bener-bener mirip parah coy Tapi mungkin gak semirip itu karena itu dari luar ya gue ngeliatnya ya Kita lihat dalamnya apakah Oh my oh my oh my god Oh my god look at that Guys sumpah guys ini mirip banget guys Sumpah orang-orang pada jago-jago banget bikin mukanya Ronaldo ya Ini mirip banget loh guys Dan gue jadi puas karena apa Karena gue punya 2 varian wajahnya guys Dengan 2 varian ekspresi yang berbeda Dan ini kita dapet badannya juga aneh banget ya Jadi dia kayak pake baju hitam gitu Dan ada tulisan supermannya Gak apa-apa gak apa-apa Karena yang kita butuhkan nanti adalah kepalanya saja Atau mungkin badannya juga kalau berguna ya Dan anyway ini uniknya sellernya ya Gue disini dikasih jersi emu Yang jadul gitu guys Jersinya kayak gini coy Ya kita simpen aja lah ya Baik loh sellernya Dan satu lagi disini gue mendapatkan Daftar mata pelajaran Ada foto backupnya Terima kasih sellernya ekstra sekali anda Jadi itu dia tadi paket kedua Sekarang kita cari lagi perintilan-perintilan lainnya Untuk membuat figure Ronaldo Oke untuk bikin figure Ronaldo yang terup to date Sekarang kita butuh jersi yang terbarunya guys Which is jersi Al Nasser Dan ini gue nemu ya harganya cukup mahal loh 795 ribu guys Cuma sayangnya harga semahal ini Gue gak ngeliat dia ngasih sleeve-nya gitu ya Alias lengan buat nutupin sendinya Ronaldo Jadi kayaknya gue pengen ngakalin buat pake kos kakinya juga nih Buat bikin sleeve-nya Ronaldo Jadi gue bakalan beli dua Dengan total harga 1.590.000 Mahal banget sih Oke langsung saja kita check out Oke 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 Ini dia paket yang mahal Nanti pis kayak gini guys Jadi langsung saja kita selepet kayak gini Dan kita keluarkan jersinya Ronaldo guys Oke 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 Look at that Ini dia jersinya Al Nasser Cukup keren sih Oke kita simpen dulu paket ketiga kita ini Sekarang kita lanjut lagi buat nyari paket selanjutnya Kepala udah guys Jersi udah juga nih Tapi ada banyak yang belum Salah satunya adalah badannya Ronaldo Nah ini kebetulan ada yang jual Dengan harga 2.100.000 Kit best Ronaldo Bahkan dapet kepalanya juga Tapi kurang mirip Tapi gak apa-apa Siapa tau bisa kita kotak-kotik guys Langsung saja kita check out Oh oke Wow Kok boxnya puyol gitu loh Gak apa-apa Langsung saja kita buka Nah 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 Dan kita lihat Ronaldo-nya ya guys ya Ini boxnya kenapa puyol sih bang Oke 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 Ini dia Ronaldo-nya Mukanya kenapa Mukanya sama sekali gak mirip Ronaldo coy Ini mirip temen gue namanya Alvin guys Sumpah kagak ada Ronaldonya sama sekali Tapi ini Gue curiga badannya gak bisa dipake sih Karena gue curiga lehernya ini Nyambung sama badannya guys Sedangkan ini head sculptnya Juga ada lehernya kayak gini Wadadadadaw Oke kita cek dulu ya Apakah dia nyambung atau enggak Hmm Ternyata Nyambung Berarti saya baru saja membuang uang 2.100.000 Agak menyedihkan ya Tapi gak apa-apa Kayaknya ada yang masih bisa kita manfaatkan Yaitu sepatu bolanya coy Yang dimana kita membutuhkan ini Untuk membuat figur Ronaldo yang sempurna Walaupun sepatunya bukan Nike Oke jadi kita simpen dulu sepatu bola Dan juga si Alvin ini Dan sekarang gue bakalan melakukan tradisi kita guys Apa mantarnya teman-teman Packaging adalah sahabat Benar sekali Packaging adalah sahabat Yes Oke jadi ini dia Semua item yang berhasil gue beli Untuk bikin figur Ronaldo Dan total gue sudah mengeluarkan uang Sebesar 5 jutaan guys Tepatnya 5.205.000 Ini kemahalan sih Karena gue banyak melakukan kebodohan Jadi mungkin kalian kalau bikin Ronaldo Mungkin bisa lebih murah lagi guys Tapi gak apa-apa Semua itemnya udah ada disini semua Sekarang mari kita langsung merakit Ronaldonya Pertama gue kayaknya gak bisa menggunakan badannya yang ini Karena ternyata lehernya guys Nyambung kayak gini Gak bisa gue pasangin sama headscopnya Ronaldo Jadi kayaknya gue gak bakalan pake badan yang ini Tapi gue bakalan pake badannya yang tadi guys Yang dibalut baju Superman ini Karena ternyata emang dia itu Lehernya keputus kayak gini Jadi bisa langsung kita telanjangi Dan kita pasangin badannya Ronaldo Jadi sebentar gue buka dulu Badannya oke 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 Wah ini badannya beda kulit nih kayaknya nih Oke Badannya agak merah guys Ini agak belang nih Tapi gak apa-apa nanti bakalan kita tutupin Dan sekarang gue bakalan buka bajunya Dan kita ambil dulu jersinya Kita ambil lagi celananya Dan juga kita ambil kaos kakinya guys Oke sebelum kita pasang bajunya Pertama kita pasang dulu kaos kaki di tangannya Terdengar konyol Tapi buat nutupin kulitnya yang berbeda dengan mukanya guys Jadi langsung aja gue pasang kayak gini Nah oke 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 Dan satu lagi kayak gini Nah 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 Dan sekarang saatnya kita pasang bajunya Alright 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 Tangan satu sudah masuk Tangan dua juga sudah masuk Sekarang kita tinggal pakein bajunya guys Apakah akan berhasil dan muat? Kita lihat sama-sama Apakah bajunya akan robek? Karena jujur ini agak sempit sih Please bisa please Kalau bisa kamu gotnya Ronaldo Kita pasti bisa guys Ngeri robek Bentar guys bentar guys Kita pasti bisa guys Oke oh wow 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 Guys guys sudah hampir berhasil guys Bajunya sudah terpasang seperti ini guys Alhamdulillah Sekarang kita lanjut pasang celananya dulu Oke celana harusnya mudah sekali untuk dimasukin ya Oke guys Oke oke kita pasti bisa guys Kita pasti bisa guys Ronaldo gak pake sempak ya guys ya Langsung saja pake celananya kayak gini Main bola gondal gandul ini Celananya agak ngepress di bagian karetnya karena masih baru ya Dan sedikit lagi Nah ini dia guys Celananya sudah terpasang Beserta bajunya kayak gini Sekarang next stepnya Kita bakalan pasang kaos kakinya Jadi bentar gue ambil dulu Oke 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 Dan sekarang satunya kita pasang di kakinya Satu sudah terpasang Dan satu lagi pun juga sudah terpasang Kayak gini Dan untuk masang tangannya Sebenernya gue pengen pake yang ini Cuma sebenernya gue lagi nyari yang tangannya menggepal guys Supaya bisa pose siw Masalahnya yang ini masih ngebuka kayak gini Jadi gue bakalan pake punya gue sendiri Dari Hot Toys Hot Toys ataupun kit base yang pernah gue punya Which is yang menggepal kayak gini Jadi langsung saja gue pasang Oke 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 Dan satu lagi juga Enak sekali Dan sekarang gue bakalan masang sepatunya Oke guys Satu lagi Satu lagi Nah 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 Dan sekarang terakhir guys Moment of truthnya Saatnya kita memasang head sculptnya Cristiano Ronaldo Jadi langsung saja gue pasang Wow 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 Oke 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 Dan ini dia figur Cristiano Ronaldo Terbaik di dunia guys Nih kalau menurut kalian sendiri Kira-kira berapa ratingnya dari 1 sampai 10 Buat Ronaldo bikinan gue Silahkan taruh komentar kalian di bawah guys Jadi kira-kira seperti itu guys Keseruan gue merakit figur Ronaldo termirip ini Dan sekarang supaya kalian bisa lihat Kira-kira sebagus apa ini mainan rakitan gue Abis ini langsung aja kita ke sesi selanjutnya Untuk lihat dia dalam detail berdekat Let's Jadi ini dia tampak lebih detail Dari Cristiano Ronaldo Tuh guys gila banget gak sih Ini mirip banget gak sih coy Saking unrealnya Ini di kamera kelihatan kayak grafik PS5 Sumpah Semirip itu coy gila Jujur agak serem sih Nih ya lu bisa lihat dari head sculptnya Yang menurut gue Ini one of the best head sculpt Dari Cristiano Ronaldo Yang bisa gue dapetin Jujur gue beruntung banget Bisa dapetin head sculpt yang sebagus ini Karena emang ini detailnya gila banget guys Kalian bisa lihat disini ada detail alatnya Si Cristiano Ronaldo ya Yang bener-bener identik sama dia Terus kayak ada kumis-kumis tipisnya gitu Jenggot-jenggot pun juga Dan bahkan ini kalau diperhatiin Ini kulitnya kayak gradagan gitu Bahkan kayak ada semi pori-porinya gitu guys Bikin dia kelihatan real banget kayak kulit Tuh bahkan di jidatnya kayak ada merah-merah gitu Jadi ini bener-bener bagus banget sih Penjobnya gila-gila-gila-gila Dari segala sisi ini bener-bener mirip banget sama Cristiano Ronaldo Rambutnya pun juga bagus banget coy Dia kayak ada gradasi warna gitu Dari warna kulit sampai ke warna rambutnya Bener-bener kayak cukuran rambut Dan bahkan di lehernya juga kayak ada urat gitu Jadi ini bener-bener sih Bagus banget sih head sculptnya Nah kalau yang satu lagi kira-kira Seperti ini head sculptnya guys Tetep mirip Cuma menurut gue masih bagusan yang tadi Kalau yang ini versi senyum gitu Dan cukup mirip juga sama Ronaldo ya Kerut-kerutannya oke banget Pain job kulitnya oke banget Giginya juga rapi Kayak gigi Ronaldo beneran setelah punya duit Karena sebelumnya di giginya ancur kan Jadi ini head sculpt yang bagus banget sih Cuma masalahnya Ini ternyata gak bisa dipasang disini guys Jadi ini kalau gue copot ya Dan gue pasang pake yang senyum ini Dia tuh doll gitu loh guys Gak bisa nyangkut Karena emang lobangnya gede banget Nih kalau gue bandingin sama yang gak senyum ya Kira-kira seperti ini perbandingannya Ini harus disumpel tisu dulu sih Baru bisa nyantol di badannya Ronaldo Tapi gak apa-apa karena gue udah puas banget Sama head sculpt yang ini Ini bener-bener gila banget sih Yang bikin bener-bener juara banget Dan anyway badannya sendiri kira-kira seperti ini Cukup kurus dan gue cukup suka juga Karena emang dia postur yang sekarang kan kurus gitu Jadi ternyata badan pilihan gue Masuk banget di Ronaldo versi Al Nasser ini Dan bajunya pun kira-kira seperti ini guys Gak terlalu HD ya Tulisan surfanya kayak agak kabur gitu Logonya Al Nasser pun juga Ini pun juga sama merek bajunya Dan di bagian belakangnya ada nomor punggungnya Ronaldo nomor 7 Dan ini ada mereknya juga Harusnya gak ada Tapi karena gue maksain pake kaos kaki Jadinya ini gue kebelakangin Biar gak keliatan dari depan kayak gini Dan anyway ini juga gak mirip sama aslinya ya Harusnya Ronaldo itu sleeve-nya warna biru kayak gini juga Cuma keliatannya not bad juga sih Kalau dia pake kayak gini guys Jadi gak masalah buat gue Nah celananya kira-kira seperti ini Sama aja kurang HD Makanya ini logo Al Nassernya kurang keliatan Tapi nomor 7-nya oke banget Karena gede kali ya Dan kaos kakinya kira-kira seperti ini guys Bahannya sama aja kayak bahan di baju dan juga celananya Dan ini sepatunya agak maksa ya Makanya ankle-nya kayak gitu tuh Kayak keliatan tulangnya gitu loh Tapi gak apa-apa karena ini sepatunya cukup keren Karena dia punya magnet gitu Buat dipasang di bolanya kayak gini guys Nah, 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 nah Mantep bener kan? Eh, buat banget lagi magnetnya Buset Jadi kira-kira itu dia tadi guys Detail lebih dekat dari figure Cristiano Ronaldo Yang gue rakin Jujur overall gue puas banget sih Karena ini bener-bener mirip banget sama Cristiano Ronaldo Bener-bener melampaui ekspektasi gue guys Yang paling mind-blowing adalah kepalanya ya Bener-bener parah banget miripnya dari segala sisi Bener-bener mirip banget sama Ronaldo Ditambah dengan balutan baju Al Nassernya Bikin dia keliatan eksklusif banget Bikin gue ngerasa bangga punya dia guys Kenapa? Karena emang ini cuma satu-satunya di dunia Ini racikan gue sendiri gitu loh Jadi gue bener-bener puas sih sama mainan dodo satu ini By the way, ini gue gak ada pose-pose dan juga artikulasi ya Karena emang ini bukan bawaan pabrik tapi racikan gue sendiri Jadi tiap orang yang punya ini pasti beda-beda juga artikulasinya Jadi kayak pointless gitu loh kalo gue bahas artikulasinya Jadi ya itu dia tadi detail berdekat dari figure Cristiano Ronaldo ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go! Nah dengan tinggi kurang lebih 30,5 cm Ini dia perbandingan Mangdodo Kalo misalnya disandingin sama Hot Toys Captain America Hot Toys Spider-Man Hot Toys Iron Man Hot Toys Messi Yang masih in progress Dan terakhir Woody Buntung! Jadi itu dia tadi keseruan kita merakit figure Ronaldo ini Dan ngebahas detail-detailnya Dan nextnya gue ada rencana buat bikin juga figure Messi Yang pake jersinya PSG Jadi bisa kita sandingin nanti Messi dan juga Ronaldo Yang paling mirip yang kita bisa bikin Dan menurut kalian dengan harga 5.205.000 Itu kemahalan gak buat gue ngerakit si figure Ronaldo ini Silahkan taruh komentar kalian di bawah guys Karena mungkin nanti saran dari kalian Bisa ngebantu gue buat bikin figure Messi selanjutnya Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldi Dan semoga kalian bertah di channel gue Dan ingat mainan adalah teman See you! Nah ini ada yang Gimana yang ngomong ya? Kalo kalian perhatiin Dia itu sekarang emang mulai kera Diat keras Kerut-kerutannya oke banget Pain jobnya oke banget Giginya pun juga keliatan oke parah Apa sih? Gimana yang ngomong ya?